Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok dua yang berketua Faizul dan beranggota Karnaila, Kaira, dan juga Kinan. Pada kesempatan ini, kami akan merepresentasi tentang negara Thailand dan juga negara Kamboja. Kiroi Anjok, Naila membuat PPT, merangkum potensi SDA Kamboja, kondisi geografis, letak luasnya, iklim, bentang alam, flora fauna, dan kapan bergabung. Kaira, potensi SDM, kerjasama yang dilakukan, dan Menteri Luar Negeri. Faizul, potensi SDA Thailand, kondisi geografis, letak luasnya, iklim, bentang alam, flora fauna, dan kapan bergabung. Kinan, potensi SDM Thailand, kerjasama yang dilakukan, dan Menteri Luar Negeri. Thailand, kondisi geografis. Satu, letak dan luas. Letak bujur dan lintang atau letak astronomis, wilayah Thailand terbentang di antara 90 derajat bujur utara sampai 106 derajat bujur utara. Dan 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara. Batas wilayahnya di sebelah utara dan timur Laos berbatasan dengan Laos. Di sebelah barat dan barat Laod berbatasan dengan Myanmar. Di sebelah tenggara berbatasan dengan Kamoja dan Teluk Siam. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia. Ruas wilayahnya 513-120 ribu kilometer kubik. Dua, iklim. Thailand memiliki iklim tropis yang dipengaruhi angin musim. Dipengaruhi angin musim. Musim hujan jatuh pada bulan April hingga Oktober. Musim Kaumarau terjadi pada bulan November hingga Maret. Kondisi geografis. Tiga, bentang alam. Daerah pegunungan Thailand di daerah perbatasan dengan Myanmar. Puncak tertingginya adalah pegunungan Doi Entanon. Yang tertingginya 2.595 meter. Daerah daratan rendah terdapat di sebelah selatan pegunungan utara. Daerah ini merupakan daerah aliran sungai atau DAS. Cao, Praia. Ada pun daerah Semenanjuk, Malaka di bagian selatan. Dicirikan dengan wilayah yang memanjang dari Tantas Serim di utara sampai perbatasan Malaysia di selatan. Empat, flora dan fauna. Di semanjang pantai Teluk, Thailand terdapat hutan rawa dan hutan bakau. Hutan dan bakau banyak terdapat di Plato Korat. Hutan tropis, kayak akan rotan, kayu besi, eboni, dan bakau. Jenis fauna yang hidup antara lain, badak, harimau, macang tutul, kerbau, kucing siam, gajah, dan berbagai jenis reptil. Potensi SDA. Thailand merupakan negara agraris yang sangat cepat berkembang, sehingga menjadi lumbung pertanian atau gudang beras bagi wilayah Asia Tenggara. Selain hasil pertanian, beberapa jenis lain yang dikembangkan adalah industri elektronik, otomotif, dan tekstil. Daerah pertanian terdapat di daerah aliran sungai Chow, Praia. Modotitas ekspor Thailand mencakup karet, padi, tapioca, yute, tebu, kayu jati, timah, dan batu bara. Kegiatan menangkapkan banyak dilakukan penduduk di sungai Chow, Praia, Engkong, Selat, Malaka, dan Teluk Siam. Hasil tambang Thailand adalah timah, timbal, seng, mangan, tembaga, biji besi, batu bara, dan lignit atau batu bara coklat. Emas, minyak, dan gas bahan. Tambang timah dihasilkan dari Semenanjung, Thailand. Gas alam ditemukan di lepas pantai Teluk Siam. Potensi sumber daya manusia. Jumlah penduduk Thailand pada tahun 2019 67,99 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk 0,2 persen. Pertahun angka kelahiran 10,3 dan kematian 7,6 perseribu penduduk. Kualitas penduduk Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Thailand pada sebesar 0,777. Angka harapan hidup Thailand sebesar 77,2 tahun dan rata-rata lama sekolah 7,9 tahun. Adapun GNI per kapita sebesar 17,782 dolar. Jumlah. Kerja sama Thailand. Dalam sosial budaya, ada ASCC atau ASEAN Sosio-Kultural Komunitia. Dan juga ada cetak biru. Pertemuan dan kegiatan berkaitan dengan bidang sosial dan budaya. Dalam politik keamanan, APSC atau ASEAN Politik Security Community. Kerja sama sesuai cetak biru APSC. Pendidikan. Prioritas kerja sama pendidikan ASEAN. Kegiatan berhubungan dengan bidang pendidikan ASEAN. Dalam ekonomi, meningkatkan pekerja sama ekonomi negara-negara ASEAN agar adanya pertumbuhan ekonomi yang merata. Meningkatkan investasi, meningkatkan produksi, dan jumlah ekspor. 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 Thailand pada negara ASEAN. Thailand bergabung tahun 8. Thailand bergabung pada 8 Agustus 1967. Thailand juga termasuk dalam 5 negara pendiri ASEAN. Menteri luar negeri Thailand bernama Don Pramudwinai. Kamboja, kondisi geografis. Letak dan luas. Kamboja terletak di semenanjung Indochina. Luas wilayahnya 181-41 km. Kamboja terletak di antara 102 bujur timur sampai 105 bujur timur dan 10 lintang utara, 13 lintang utara. Di sebelah utara, Kamboja berbatasan dengan Laos. Sebelah barat berbatasan dengan Thailand. Sebelah barat daya berbatasan dengan Teluk Thailand. Serta di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Vietnam. Iklim Kamboja dipengaruhi iklim tropis. Musim hujan jatuh pada bulan April hingga Oktober. Musim kemarau jatuh pada bulan November hingga Maret. Bentang alam. Sebagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah. Di bagian timur, terdapat dataran tinggi yang bergelombang. Di bagian barat daya, terdapat pegunungan Kardamon. Di sebelah utara, terdapat pegunungan Dangrek. Kamboja dilewati Sungai Mekong pada musim hujan di sekitar Sungai Mekong mengalami banjir. Banjir ini umumnya terjadi tiap tahun. Kondisi geografis flora dan fauna. Kamboja memiliki hutan hujan tropis yang hijau sepanjang tahun. Terdapat banyak jenis flora dan fauna Kamboja. Flora Kamboja, antara lain pohon palma, borasus, dan lam toro. Ada pun fauna di Kamboja, antara lain kukang kerdil, seladang, atau bison india, dol, atau anjing liar, burung belibis, kuau, marak, dan itik liar. Potensi SDA Perekonomian utama Kamboja adalah pertanian. Meski demikian, Kamboja juga memiliki industri seperti garmen, pengolahan karet, dan semen. Sumber daya alam utama Kamboja adalah produk pertanian dan perkebunan seperti padi, karet, umbi-umbian, jagung, guncis, dan tembakau. Sumber daya lain adalah ikan. Hal ini karena berkat adanya Danau Tonlesap. Daerah pertanian terbesar di Kamboja adalah daerah sekitar aliran Sungai Mekong dan sekitar Danau Tonlesap. Danau Tonlesap merupakan salah satu penghasil ikan tawar utama kawasan Asia Tenggara. Kamboja, potensi SDM, komposisi penduduk. Komposisi penduduknya sebesar 16,72 juta jiwa. Kemudian, suku bangsa asli Kamboja adalah suku Khmer, dengan total persentase 97,6 persen. Kualitas penduduk, harapan hidup di Kamboja yaitu 69,82 tahun atau 70 tahun. Lama sekolah di Kamboja itu 12 tahun. Kerjasama. Kerjasama di bidang sosial, promosi pariwisata, pembuatan pupuk urea, dan pendidikan. Di bidang politik keamanan, itu ada menyelenggarakan Jakarta, informal meeting, perjanjian kawasan bebas nuklir, dan perjanjian ekstradisi ASEAN. Di bidang pendidikan, pertukaran pelajar, beasiswa, pertemuan delegasi kementerian, dan guru-guru dari setiap anggota negara ASEAN. Nah, di bidang ekonomi, kegiatan ekonomi negara Kamboja bertumpu pada sektor pertanian, utamanya beras. Selain itu, Kamboja juga memiliki hasil pertanian lain, seperti jagung, umbi-umbian, serta tembakau. Di sektor pertambangan, Kamboja juga banyak menghasilkan permata dan emas. Kamboja, negara ASEAN, bergabung tahun 30 April 1999. Dan Menteri Luar Negerinya bernama Prak Sohon. Cukup sampai di sini presentasi ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada perasaan, mohon diungkapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.